Beberapa tahun terakhir kedai kopi marak bermunculan. Berbeda halnya dengan kedai teh yang jarang ditemui. Padahal teh menjadi minuman favorit sebagian masyarakat. Salah satu kedai teh kini hadir di kota Tangerang Selatan, Banten. Terima kasih. Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh. Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh muntah hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata. Namun, dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau Cafe Teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Cafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam. Mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian, seperti Ocean Margarity, perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Nah, owner itu tergerak hatinya karena melihat petani kita, petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea. Nah, kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, gak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, dan kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas Fanti Testing atau Seni Icip-Icip sambil belajar mengenal jenis teh. Didampingi seorang baristi dengan biaya Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh jeda, perpaduan bunga telang, lavender, camomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi tipot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh jeda, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh jeda saya lagi nunggu 3 menit. Nah, ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh jeda ini, Mas? Nah, manfaat dari teh jeda ini, dia juga seperti namanya, jeda. Bantu buat kita untuk istirahat, terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang menghidap panker itu sekecap juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman, karena dia pada kafenya hampir semuanya. Tentu konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya ke sini, saya tadi pesen tea grass green ya, lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya, rasanya manenak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita relax, karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah tiga kali ke sini, alesannya karena satu aku suka ambiencenya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan, terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di Cafe Teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya, mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu, Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPMTV. Terima kasih.